Semua wanita pasti pinginnya normal ya, tapi pada saat itu yang saya pikirkan adalah saya pingin anak saya selamat. Ya sempat sedih sih ya, karena waktu itu anak saya yang kedua lahir 1,4, menyusut jadi 1,2. Dari situ statement orang-orang yang nanya, kenapa, 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 kok bisa, itu membuat down banget. Dengan bayi kembar, dengan tantangannya, saya juga sempat komplikasi dan masuk ICU 2 kali. Proses cesarnya itu sendiri, kalau orang-orang cesar mungkin sekitar 15 menitan, ini aku hampir 2 jam. Pikiran saya kalau prematur itu pasti cacat. Hai, saya Lisa, mama dari Azam, saat ini sudah 10 tahun, dan Salman saat ini sudah usia 18 bulan. Halo, saya Nuka Prabandari, orang tua dari Florencia Amara, lahir 25 November 2015, dengan berat 1,3 kg, dengan panjang 41 cm. Halo, nama aku Venisia, aku mams dari Valisia, bayi yang lahir di 30 weeks, dengan berat 975 gram. Halo, perkenalkan, nama saya Umu, saya Ibu Bunda dari Samudra, Rimba, dan Kelana. Lahir prematur di 33 minggu plus 5 hari, dengan masing-masing beratnya, waktu itu Samudra yang pertama keluar itu 1.545 gram, terus Rimba yang kedua itu 1.880 gram, dan Kelana di 1.490 gram. Halo, saya Gabby, ibu dari Aksara dan Askara, bayi kembar yang lahir prematur di Rumah Sakit Brawijaya pada tanggal 5 November 2019. Hai, aku Ibu Tethi, mama dari Queen. Awalnya aku lahiran prematur itu karena tiba-tiba mengalami prekramsi, lalu baby-nya juga silent di dalam, dan waktu itu dokter Ali Sungkar langsung tidak bisa menunggu untuk dioperasi cesar. Jadi, saya lahir secara prematur karena kebetulan saya itu mengalami higher order multiple pregnancy, atau kehamilan lebih dari 2 janin di dalam rahim. Jadi, saya hamil kembar 3, hamil triplet, yang mana memang averagenya biasanya lahir di sekitar 32 sampai 34 minggu, kebanyakan kehamilan triplet. Jadi, pada tanggal 3 November 2019 yang lalu, pada jam 3 pagi, itu tiba-tiba salah satu ketuban dari bayi saya pecah. Jadi, kebetulan memang jarak antara apartemen dan juga Rumah Sakit Brawijaya itu hanya 5 menit. Jadi, kami langsung lari ke Rumah Sakit Brawijaya, lalu masuk UGD, dan langsung ke ruang observasi. Setelah dicek, ternyata diobservasi itu bukaannya baru buah, jadi akhirnya diputuskan karena usia kandungan masih 30 minggu, 5 hari. Jadi, diputuskan untuk segera disuntingkan obat pemulat paru-paru, karena usia kandungan yang masih 30 minggu itu sebenarnya paru-parunya belum kuat untuk bernafas sendiri. Waktu itu sih, cuma cek aja ke dokter, ternyata tensinya tuh tinggi. Memang sudah merasakan nggak enak aja di perut. Tinggi menurut dokter sih, karena usia saya udah di atas 40 tahun, jadi riskan untuk dipertahankan. Jadi, mau nggak mau hari itu juga harus dilahirkan si bayi itu. Jadi, pada saat itu saya ngerasa panas agak ditukak lambung di sini, posisinya dipersis di sini. Usia kandungan saya masuk ke 30 minggu. Kantor saya kan di sini di SCBD, dekat dengan Rumah Sakit Brawijaya, dan memang saya selalu kemari. Jadi, pada saat itu begitu saya ngerasa panas ditukak lambung, dan saya udah mulai, maaf, formited, ya. Kemudian sudah warnanya sudah berubah. Saya langsung minta tim saya, waktu itu sedang meeting dengan saya, dan menjelang lunchtime, untuk bawa saya ke Rumah Sakit. Langsung diantarkan ke Rumah Sakit Brawijaya. Awalnya sih nggak ngerasain apa-apa, karena kebetulan kan saya juga kerja, ya. Jadi, nggak ngerasain capek atau apa, biasa aja, gitu. Tapi, suatu hari tiba-tiba, yang anak kedua, saya bleeding hebat, gitu, pagi-pagi. Bleeding hebat, saya langsung ketemu Dr. Oof, ke Brawijaya. Dr. Oof langsung saranin bed rest. Minimal 2-4 minggu saya bed rest di sini. Waktu itu, saran dari pihak Rumah Sakit, tidak menyarankan untuk kelahiran. Jadi, kita ditahan selama mungkin. Walau bagaimanapun keadaan dan kondisi bayinya, tetap kita menyebut anggota keluarga baru, gitu ya. Jadi, tetap rasanya senang, gitu. Apalagi yang tadinya berdua, jadi berlima. Tapi, dukanya kalau sebagai ibu yang punya bayi prematur, itu menurut aku yang pertama adalah, ini ya, rollercoaster emosi, deh. Terus juga melihat apa ya, ibu-ibu lain pulang membawa bayinya, gitu kan. Sementara kita masih harus pulang sendirian, bayi-bayinya ditinggal di Nicu. Banyak sekali sih, mixed feeling mungkin kalau punya bayi prematur, ya. Jadi, mungkin memang, ya, sukanya sama mungkin dengan bayi-bayi, kalau punya bayi-bayi lain. Cuman mungkin, kalau dukanya itu, kita akan selalu aware, kita akan selalu khawatir, gitu, dengan tumbuh kembangnya bayi prematur ini, gitu. Kalau dukanya banyak, ya, banyak banget. Karena, gimana ya, saya tuh tidak pernah kebayang, terus juga nggak pernah punya saudara yang prematur. Terus, rasanya saya gimana ya, antara, aduh, kenapa begini, kenapa begitu lah, banyak lah yang saya mesti pikirin, gitu. Karena, saya juga nggak tega, ngeliat kecil banget, gitu. Apa ya, gimana, nggak kebayang lah, saya pokoknya nggak kepikiran kalau punya anak prematur, gitu aja. Ya, sebagai ibu, pasti saya pengen memberikan ASI eksklusif, ya. Pada saat itu, saya dengan tensi sangat tinggi, dan namanya saya kena health syndrome, ya. Health syndrome itu adalah hemolysis, elevated liver, low platelet count. Pada saat saya terkena health syndrome, banyak sekali obat-obatan yang harus saya konsumsi. Dan itu tentunya terdampak terhadap kualitas ASI saya, dan kuantitas ASI saya. Sehingga pada saat saya melahirkan Amara, ASI saya itu hanya 15-30 ml, sangat sedikit dari kebutuhan dia. Yang akhirnya kita harus beralih kepada susu formula. Nah, jadi dukanya saya pada saat itu lebih ke arah, kenapa saya nggak bisa memberikan ASI eksklusif. Sedih, pastinya itu jadi duka. Setelah saya lahiran itu, bayi saya itu kan harus masuk nicu. Anak saya yang kedua itu dinicu kurang lebih satu bulan. Dan waktu itu kebetulan tim dokter bayi saya itu ada dokter Rina dan dokter Evita. Jadi anak saya yang kedua itu, waktu itu ada kelainan jantung, ginjal, sama kalau nggak salah usus besarnya waktu itu diinformasikan seperti itu. Kalau dukanya yang jelas semua bayi prematur, pasti ibunya merasakan duka ketakutan akan nanti dia hidup di masa depannya seperti apa. Lalu juga misalnya gagal dalam tumbuh kembangnya, ataupun secara finansial juga, itu dukanya. Kalau sukanya, itu mungkin karena kita di Belawijaya ini, di treatment, di nicunya itu bukan hanya baby-nya, tapi orang tuanya juga di treatment secara mental. Jadi kami pun siap untuk bersama-sama merawat baby-nya hingga lepas dari nicu. Ya supportnya sih banyak ya dari keluarga gitu. Ya paling mereka bilang, nggak apa-apa prematur itu bukan berarti anak itu nggak sempurna. Ya tetap kayak mungkin kalau anak prematur itu lebih agak sabar aja ngerawatnya. Harus lebih, pokoknya lebih-lebih dan lebih lah sebetulnya gitu. Support dari keluarga dan suami itu sangat tinggi banget. Jadi saat sebelum melahirkan, sampai melahirkan, sampai saat ini semuanya tuh ada untuk aku dan Pak Lisa. Jadi saya mau sebut mungkin yang pertama suami saya. Pada saat saya masuk kemari, masuk ke rumah sakit ya, dari awal saya koma, itu suami saya tidak sedikitpun meninggalkan saya dari samping saya. Dengan bayi kembar, dengan tantangannya, saya juga sempat komplikasi dan masuk ICU dua kali. Tapi super sistemnya cukup kuat gitu. Saya dan suami benar-benar percaya 100% dengan tim dokter dan suster yang ada di Brawijaya saat itu. Lalu juga keluarga juga banyak membantu. Dari kantor kami juga kantor saya, maupun kantor suami juga sangat supportive sekali gitu. Aku cuma bisa punya suami aku dan we only have each other sih. Buat akhirnya, apa ya, saling ingetin bahwa keberadaan satu sama lain itu yang bikin kita kuat. Sekeliling saya semua men-support. Dari keluarga, orang tua, suami. Ya nggak lepas semuanya tuh dari pihak tim dokter sama tim nicu ya waktu itu. Sama tim perawat juga di sini gitu. Jadi dengan kontribusi mereka semua gitu, saya tetap bisa nih saya ngerawat. Yang pertama sebenarnya, kita harus mulai dari puluh ya. Kalau bisa, ya ibu tuh minima kehamilannya tuh diperiksa yang benar ya kan. Kemudian juga sebelum hamil, udah dipersiapkan. Untuk mengurangi kejadian bayi terhadap. Ibu-ibunya tuh dalam pandisi yang primat gitu. Kemudian diantau. Kalau memang satu dan lain hal, terpaksa juga melahirkan dari pranatur. Nah, ibu bapak itu mesti tahu ini pranatur itu kan ada yang kecil banget gitu ya kan. Ada yang kecil tapi nggak terlalu. Dan yang kecil banget tuh, misalkan cuma 6 on, bawa 1.000. Nah, itu mesti tahu rumah sakit mana yang bisa, nggak semua bisa. Itu tingkat kesulitannya semakin besar, semakin kecil itu. Bahwa ibu itu kan dapat melakukan kangguru mother care ya, dapat memberikan kasih sayang ya. Sehingga dia dapat, bayi itu sejak awal sudah merasakan bahwa dia ada kasih sayang dari ibunya. Nah, dan pemberian ASI itu sangat penting ya, karena di dalam ASI itu terdapat kandungan nutrisi yang baik dan juga sistem imun yang akan menstimulasi daripada pencernaan daripada bayi tersebut. Bila tidak ada ASI, maka dapat diusahakan memberikan ASI donor. Ataupun bila ASI donor tidak ada, maka akan diberikan nutrisinya dalam bentuk susu, formula, susu untuk bayi prematur. Jadi, orang tua dapat ikut berpartisipasi di sini, memberikan kasih sayang kepada anaknya, mensupport kepada anaknya, sehingga dia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Queen Jadi, enak pinter ya, nak ya. Sehat-sehat. Oke? Dear, Camu, Imba, dan Lana, pesan madri buat kalian adalah, kalian adalah pejuang-pejuang since day one, nak. Jadi, nanti kalau di tengah jalan, kalian nemuin kesulitan-kesulitan dalam hidup, kalian nggak boleh gampang nyerah. Karena dari bahkan jauh sebelum lahir aja, kalian udah berjuang untuk bisa ada di sini. Kalian melewati rintangan yang mungkin nggak dilewatin sama bayi-bayi lainnya, untuk bisa survive dan hidup. Jadi, jangan pernah takut ngadepin kendala-kendala dalam hidup nanti. Dan juga, jangan khawatir karena ada madri dan padre yang akan selalu berusaha nemenin kalian. Nak, saya pengen, mama pengen, kamu jadi anak yang kuat, anak yang pinter, anak yang punya etika. Ya, anak pinter itu banyak, yang punya etika itu susah, nak. Jadi, teteplah jadi anak yang beretika, yang punya empati sama orang, dan nggak pernah menyerah. Jadi, mami pengen kamu jadi anak yang sukses juga nantinya. Hai, Palisya. Kita udah berjuang bareng-bareng sampai saat ini. Kedepannya, kita harus kuat juga. Palisya harus mengembanggakan orang tua. Terus, juga harusnya jadi anak yang pintar, oleha. Ya, oke. Untuk Azam dan Salman, dan juga Nuh dan Fadil. Kalian adalah malaikat-malaikat kecil mama. Yang insya Allah mama akan jaga kalian. Sampai kalian tumbuh dewasa. I love you all. Terima kasih telah menonton.